Saya terkesan oleh Jokowi karena ia adalah orang biasa, orang kebanyakan. Tetapi ia tahu bahwa dalam demokrasi, sebiasa apapun orang, dengan latar belakang seperti apapun seseorang, dari manapun ia berasal, dilahirkan dalam keluarga apapun dengan segala keterbatasan apapun, semestinya setiap orang punya kesempatan untuk maju, untuk merebut dan menggapai mimpinya. Jokowi berjuang tanpa fasilitas orang tuanya, ia orang biasa yang bertarung dengan amat sangat sengit dan kemudian memenangkan pertarungan itu. Sayangnya di ujung ia justru memberi fasilitas kekuasaan yang dimilikinya untuk mempermudah anak-anaknya menggapai jabatan publik yang ia atau keluarga itu mimpikan. Ini adalah kenangan saya yang tentu saja manis untuk saya ingat-ingat. Tetapi menjadi terasa pahit ketika di ujung, justru itulah yang ia tidak jalankan untuk anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang F Bicara. Rabu 7 Agustus 2024, Luhut bin Sarpanjaitan menyampaikan selamat jalan kepada Pak Jokowi dan mengatakan bahwa Pak Jokowi akan jadi kenangan. Ini disampaikan Pak Luhut di Kendal, Jawa Tengah. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengenang Pak Jokowi. Tentu tidak sebagai sebuah kenangan yang saya personalisasi sampai sebegitu personalnya. Tidak. Tetapi saya kaitkan dengan apa yang harus kita fikirkan untuk memperjuangkan Indonesia di masa kini dan masa datang. Memenangkan Indonesia. Termasuk di dalamnya merawat dan menjaga kesehatan demokrasi. Saudara, saya mulai mengetahui ada seorang kepala daerah bernama Joko Widodo dan memperhatikannya ketika pada edisi 22 Desember tahun 2008 majalah Tempo menampilkan 10 orang bupati dan wali kota yang terkecualikan, yang berbeda dengan yang lain, yang sukses, yang berhasil. Yang menerbitkan harapan bahwa dari beberapa tempat atau daerah di Indonesia itu bisa muncul sinar terang di tengah banyak sekali orang yang berbicara tentang gelap. Salah satunya adalah wali kota Solo Joko Widodo atau biasa dipanggil Jokowi. Ada beberapa nama lain seperti misalnya wali kota Yogyakarta, Heri Judianto. Ada juga seingat saya wali kota Makassar, Ilham Arief Sirajudin. Ada juga wali kota Blitar, Jarod Saipul Hidayat, dan lain-lain. Itulah pertama kali saya mengetahui di Solo ada pembaharuan, ada perubahan, ada inovasi yang dikelola dan dipimpin oleh seorang wali kota bersama Jokowi tadi. Mulai saat itulah saya memperhatikan Jokowi. Perkenalan pribadi saya terjadi sekitar hampir dua tahun kemudian ketika pada tanggal 28 Oktober tahun 2010 saya hadir dalam penyerahan penghargaan anti korupsi Bung Hatta untuk tahun itu. Saya sebetulnya hadir karena diberitahu, diajak serta oleh salah satu penerimanya yaitu wali kota Yogyakarta, Mas Heri Judianto. Datanglah saya ke tempat itu. Lalu kemudian saya terkesan oleh beberapa hal. Yang pertama saya terkesan sama Mas Heri, terus terang saja. Karena sebagai penerima penghargaan Bung Hatta yang prestisius, ia menolak untuk mempersonalisasi penghargaan itu. Menurutnya bukan wali kota Yogyakarta yang layak diberi penghargaan, tetapi pemerintahan kota Yogyakarta. Maka pada hari itu penyerahan penghargaan Bung Hatta diserahkan kepada pribadi Joko Widodo di satu sisi dan satu lagi di sisi yang lain adalah pemerintah kota Yogyakarta yang diserahkan kepada wali kotanya, Mas Heri Judianto. Hal kedua yang menarik untuk saya adalah bahwa saya melihat ada dua sosok yang menurut hemat saya pada waktu itu menerbitkan harapan. Dan di antara keduanya, tentu saja Pak Jokowi sudah banyak atau sering disebut di dalam pemberitaan media dan diskusi publik pada waktu itu. Itulah pertama kali kami berkenalan secara pribadi dan sejak saat itu mulai ada satu dua komunikasi di antara kami. Tetapi kalau ditanya perkenalan yang lebih mendalam, yang lebih detail, tentu saja adalah ketika saya menjadi konsultan political marketing Jokowi yang berpasangan dengan Ahok dalam Pilkada Jakarta 2012. Saya di sini tentu saja bersama Polmak Indonesia, lembaga yang saya kelola, yang saya pimpin. Saudara, perkenalan itu kemudian berlanjut dengan pendampingan political marketing dari saya dan Polmak Indonesia untuk pemilihan presiden 2014. Waktu itu Jokowi berpasangan dengan Pak JK, Muhammad Yusuf Kala. Saya ingin katakan bahwa peristiwa-peristiwa pendampingan itu adalah peristiwa penting bagi saya karena seperti arena untuk mengenal mereka yang terlibat, terutama yang ada di sentral atau pusat perhatian adalah para kandidat. Salah satunya tentu saja adalah kandidat utama, yaitu Jokowi. Saya ingin catatkan beberapa kenangan saya tentang Jokowi sambil memberinya catatan-catatan tambahan berkaitan dengan apa yang berkembang belakangan. Yang pertama, saya terkesan oleh Jokowi karena ia adalah orang biasa, orang kebanyakan. Tetapi ia tahu bahwa dalam demokrasi, sebiasa apapun orang, dengan latar belakang seperti apapun seseorang, dari manapun ia berasal, dilahirkan dalam keluarga apapun dengan segala keterbatasan apapun, semestinya setiap orang punya kesempatan untuk maju, untuk merebut dan menggapai mimpinya, untuk menjalani hidup sesuai yang ia inginkan, untuk menjemput masa depannya yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Itulah Jokowi yang saya kenal. Ia orang biasa, maju di Solo dalam Pilkada 2005, merebut hati rakyat Solo dengan berbagai kebijakannya yang diterima, secara baik oleh rakyat Solo, lalu kemudian dengan sangat mudah memenangkan periode keduanya di tahun 2010, dengan kemenangan yang sangat besar, salah satu rekor di antara beberapa kemenangan terbesar dalam sejarah Pilkada Indonesia, 90,1 persen. Dengan catatan, dengan kampanye yang sangat minimal atau seadanya. Jadi Jokowi adalah orang yang harus diperhitungkan secara khusus dalam demokrasi di Indonesia, sebab demokrasi memang menjediakan kesempatan kepada siapa saja, dengan latar belakang orang biasa, sebiasa apapun, untuk bisa punya mobilitas vertikal. Dan kemudian dengan itu ia mencapai anak tangga tertinggi. Jokowi adalah contoh terbaik untuk itu. Jadi saya respek, saya merasa perlu memberikan penghargaan yang layak kepada Jokowi, karena sebagai orang kebanyakan, ia berhasil mengatasi segala keterbatasan dan tantangan yang berat yang ia hadapi. Dan kemudian ia menjadi wali kota, lalu kemudian menjadi gubernur di Jakarta. Jabatan gubernur yang menurut hemat saya paling dimimpikan oleh banyak sekali calon pejabat publik, dan akhirnya menjadi orang nomor satu di republik ini, menjadi presiden lewat pemilihan langsung. Ini adalah kenangan saya yang tentu saja manis untuk saya ingat-ingat. Tetapi menjadi terasa pahit ketika di ujung, justru itulah yang ia tidak jalankan untuk anak-anaknya. Jokowi berjuang tanpa fasilitas orang tuanya. Ia besar bukan karena orang tuanya berkuasa atau punya banyak uang. Ia orang biasa yang bertarung dengan amat sangat sengit dan kemudian memenangkan pertarungan itu. Sayangnya di ujung, ia justru memberi fasilitas kekuasaan yang dimilikinya untuk mempermudah anak-anaknya mencapai atau menggapai jabatan publik yang ia atau keluarga itu mimpikan. Jadi kenangan yang manis tadi bercampur baur dengan kenangan pahit di ujung. Yang lain yang saya ingat dari Jokowi adalah sesuatu yang amat sangat layak dikagumi. Ia adalah pekerja ulet yang tangguh yang tahu persis keterbatasannya. Saya mau ceritakan satu peristiwa yang buat saya sangat mengesankan. Mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tidak ingat atau hanya ingat samar-samar. Suatu pagi saya ikut di mobil dinas Pak Jokowi dan makan pagi angkringan di Solo. Ketika makan tidak ada yang mengganggu tetapi persis setelah selesai Pak Jokowi makan tiba-tiba ada antrian tidak terlalu panjang orang-orang yang ingin bertemu dan bicara dengan wali kota. Lalu kemudian satu per satu diterima dengan singkat dalam pembicaraan yang padat tetapi menurut saya efektif. Salah satunya adalah seorang bapak yang menceritakan bahwa ia tinggal di sekitar bantaran sungai dan semestinya ada proyek perbaikan bantaran sungai yang sudah selesai 80% lebih tetapi saat itu 50% pun belum dengan kualitas pekerjaan yang amat sangat buruk. Selesai makan pagi saya langsung berangkat ke bandara Solo untuk kembali terbang pulang ke Jakarta karena saya sudah dua atau tiga malam saya lupa persisnya di Solo pada waktu itu. Di perjalanan saya ingat ada sesuatu yang tertinggal yang mau saya sampaikan dan bicarakan dengan Pak Jokowi sebagai klien saya pada waktu itu. Saya menelpon dan ternyata Pak Jokowi sudah di bantaran sungai itu. Ia sedang menunggu beberapa orang termasuk penanggung jawab proyek, kepala dinas pekerjaan umum dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Ia tunggu dan ia akan rapat dengan mereka persis di bantaran sungai yang dilaporkan oleh Bapak di warung angkringan tadi. Maka ketika ada kesempatan saya tanyakan itu ke Pak Jokowi. Waktu itu saya memanggil Mas. Mas, kenapa kok sebegitu sigapnya baru dilaporkan saat itu selesai makan langsung didatangi? Jawaban Jokowi menurut saya adalah jawaban yang jujur dan layak dihargai. Otak saya kecil. Kalau saya tidak selesaikan masalah saat itu juga satu persatu dan langsung ke pusat persoalannya, betapa beratnya saya menanggung masalah itu. Mungkin saya tidak akan bisa tidur, saya tidak bisa tenang, dan semakin hari masalah menumpuk dan akhirnya saya tidak mampu mengatasinya. Itulah jawabannya. Menurut saya itu pengakuan jujur tentang keterbatasan yang kemudian diolah menjadi cara kerja. Tetapi hanya orang ulet, hanya orang tangguh yang bisa melakukan itu. Itulah sebabnya kenapa di Jakarta Jokowi punya keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Karena ia sudah memperlihatkan dirinya sebagai pekerja tangguh ketika jadi wali kota Solo. Hampir setiap hari dia belusukan. Hampir setiap hari dia datangi masyarakat. Ternyata salah satu tujuannya adalah ia ingin memanage, mengelola supaya masalah yang bertumpuk itu ia cicil satu persatu penyelesaiannya. Menurut hemat saya, itu cara kerja yang luar biasa, yang tidak semua orang mempraktekannya. Sekalipun mereka sama seperti Pak Jokowi, sebetulnya punya keterbatasan. Siapa sih yang tidak punya keterbatasan? Apalagi harus mengelola masalah yang sangat besar. Maka kita harus menciptakan sistem atau manajemen kerja yang membuat keterbatasan. Itu kita olah sehingga tidak menjadi gangguan. Jokowi berhasil melakukan itu. Menurut hemat saya, ini kenangan yang buat saya juga manis dan sulit dilupakan. Siapapun di Indonesia yang ingin menjadi pemimpin di daerah ataupun hingga sampai di pusat, maka selayaknya ia harus tahu keterbatasannya dan pandai mengolah itu. Sehingga tidak membuat keterbatasan itu membuatnya tidak efektif. Jokowi sudah menjalankan itu. Saya tidak tahu apakah anak menantu atau kerabatnya yang lain, yang sekarang ini mulai satu persatu menduduki jabatan publik, punya kejujuran untuk mengakui keterbatasannya. Dan pandai mengelola lalu kemudian menjadikannya cara kerja yang efektif. Ya mudah-mudahan. Kalau tidak menurut saya siapapun tidak akan mampu mengambil tanggung jawab terlalu besar ketika keterbatasan sebegitu banyak. Kenangan yang lain yang menurut saya penting untuk saya ungkap adalah salah satu kelebihan Jokowi adalah kecerdikannya dalam mengkombinasikan antara kepentingannya untuk merebut dukungan populis dengan kepentingannya untuk mengefektifkan kerja. Ini kombinasi yang tidak selalu bisa padu. Orang bisa begitu pandai membangun dukungan populis dari banyak orang. Tetapi pada saat yang sama kerjanya tidak efektif. Akhirnya yang terjadi adalah dia populer tetapi dianggap tidak mampu kerja. Nah Jokowi pandai memadukan itu. Bahkan dalam skala yang amat sangat kecil ia punya kecerdikan untuk mengelola hal yang semacam itu. Saya ambilkan contoh. Jokowi tahu persis bahwa ia harus improvisasi ketika kampanye. Ini kasusnya adalah Pilkada Jakarta 2012. Apalagi di Jakarta. Pindah dari satu titik ke titik yang lain. Kadang-kadang tricky. Penuh jebakan. Terutama jebakan kemacetan. Maka kemungkinan keterlambatan itu amat sangat boleh jadi. Menjadi ancaman buat siapapun di Jakarta. Kandidat manapun di Jakarta. Tapi Jokowi kemudian dengan cerdik mengkombinasikan ketidakbersediaannya di kawal polisi. Ketidakbersediaannya untuk dibukakan jalan oleh pengawal dengan sirine yang meraung-raung. Dengan keterlambatannya dalam berbagai acara. Jadi saya menjadi saksi. Di beberapa mata acara Jokowi memulai dengan mengatakan. Saya terjebak macet dan saya terlambat. Amat sangat terlambat. Karena saya sengaja memang tidak membawa pengawal untuk membukakan jalan. Lalu dia bilang. Sebagai calon gubernur saya harus tahu persis seperti apa macet Jakarta. Kalau saya tidak pernah mengalami kemacetan. Bagaimana mungkin saya akan mengatasinya suatu ketika. Karena itu saya lebih baik macet dan terlambat. Dibandingkan dengan tepat waktu. Tetapi saya tidak tahu persis seberapa macet Jakarta sesungguhnya. Apakah saya harus minta maaf kepada ibu dan bapak sekalian. Dan tentu saja hadirin mengatakan tidak. Dan malah bertepuk tangan. Itulah yang saya bilang sebagai kecerdikan. Memadukan antara kepentingannya mengambil hati secara populis. Dengan mengefektifkan kerjanya. Saudara. Kenapa saya bilang begitu. Ya ini hanya diketahui oleh orang-orang yang biasa mengelola kerja kandidat. Kadang-kadang pengawalan itu juga sumber bahaya. Karena pengawal bisa menjadi pelapor kepada pihak-pihak tertentu. Yang kemudian bocor sampai ke kompetitor. Jadi pengawal itu tidak selalu mengamankan. Tetapi juga bisa mengurangi keamanan informasi dan strategi yang kita miliki. Jokowi tahu persis itu. Dan dia padukan dengan kepentingan populis. Banyak contoh tetapi tentu kita perlu waktu yang banyak untuk menceritakannya. Yang ingin saya katakan adalah. Di awal ketika Jokowi terlibat dalam politik. Ada satu hal yang menurut hemat saya harus diapresiasi darinya. Yaitu bahwa ia orang kebanyakan yang berhasil mengatasi keterbatasannya. Lalu kemudian dengan berbagai tantangan yang sangat berat. Dia berhasil mencapai jenjang tangga yang tertinggi. Orang biasa di Indonesia akhirnya bisa mengatakan kami bisa jadi apapun. Siapapun bisa menjadi apapun. Dan Jokowi punya peranan yang amat sangat besar dalam konteks itu. Tidak cukup waktu kita lanjut dalam episode berikutnya. Saya mengenang Jokowi Dodo atau Jokowi. Saya Ebsai Pulau Fatah. Wallahul Muafiq Laquamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.